Halo semuanya, kembali lagi di review episode Masin Sentai Kira Major episode 23 Oke jadi bisa dibilang kayaknya sih bakalan kayak dulu lagi ya reviewnya Karena setelah liat analitik, ternyata orang-orang tuh lebih suka kalau videonya tuh singkat terus padat atau jelas lah ya Jadi ya sekali lagi mohon maaf kalau emang durasinya gak bakalan panjang-panjang Bisa dibilang kalau episode 23 ini tuh konfliknya serius tapi pembawaannya cukup kocak, sangat kocak malahan Inti dari episode ini adalah ternyata ibu dari Mobushina atau Mobayuin tidak sepenuhnya hancur Dia berhasil memindahkan jiwanya ke dalam batuk di makotanya Tetapi karena sifatnya yang lembut, jika ada hal yang dapat membuatnya khawatir Maka dapat membuat batunya itu retak Dan ketika batu itu hancur, maka ibu Shina atau Mobayuin, kita panggil aja Mobayuin, bakalan hancur selamanya Jadi para Kiramejer, Kirame Stone, beserta Mobushina dan Murio, mereka semua berusaha untuk menutupi fakta kalau ternyata Kristalia dan Raja Oradin sudah tidak ada Pada akhirnya mereka semua bersandiwara kalau penyerangan yang dilakukan oleh Hyodonheim dan pertarungannya dengan Kiramejer adalah sebuah pementasan berdasarkan kisah Jijokuni versi bumi Kuning si pemimpin, merah si penipu, pink si copet cantik, hijau sosialita yang tomboy, dan biru si kutub buku yang menyedihkan Disini yang paling gokil tuh si guru sih, dia totalitas banget jadi kutub bukunya Bahkan pada saat berubah pun, dia tetap bawa-bawa tas Jamensi kali ini adalah berangkas jamen, dimana kekuatannya dapat membuat manusia menjadi koin Entahlah tujuannya itu buat apa Mobayuin ternyata memiliki kemampuan untuk menguatkan Kiramental Disini juru agak sadis sih, dia ngancurin Jamensinya tuh tepat di muka dengan Kirame Buster Nyanyian Mobushina berhasil menguatkan Mobayuin untuk menerima kenyataan By the way, disini lagunya bagus banget sih Serius ya, disini tuh gua gak tau jamenjunya itu apa Disini Kiramejer menggunakan Kiramejin dan King Express Jabun Mobushina dan ibunya ikut naik King Express Jabun bersama dengan juru Battlenya singkat sih, karena langsung dihabisi dengan Jabun Megalobuster Dan di akhir episode, kita gak ada lagi nari-nari ya Karena beberapa minggu ke depan, bakalan ada Kiramejer Musik Festival Dimana para pemerannya tuh akan berganti bernyanyi dan akan ada kisah dari karakter tersebut Untuk minggu ini sih, giliran Mobushina Untuk episode depan, kayaknya bakalan jadi episode-nya sayo ya Gimana menurut kalian tentang episode ini? Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share Wonder thank you buat yang udah nonton dan... Ciao!